Hai selamat berjumpa kembali teman-teman pada kesempatan ini kita akan ngetes boster LDMOS yang kita akan tes kali ini bukan powernya tetapi tentang heat protection jadi protect terhadap panas a boster ini adalah milik seorang teman kita lihat jadi modifikasi depannya sehingga sudah baik eh sudah berasa beda gitu ya bagian depannya dimodifikasi kita tes dulu powernya seperti biasa Apakah masih bekerja dengan baik kita kasih cukup 5watt 5watt itu ternyata 4watt ya keluarnya ya itu di meter 4watt kita tes dulu nanti baru setelah itu kita cek hit protection nya thermalnya kasih 18 volt inputnya 2watt di 40 meter band kita coba ya ternyata masih bagus ya masih 500 masih 500 kalau yang di ini damelot ini mentok ya jadi kita sudah hafal menurut saya boster ini cukup awet dan kuat sih nanti kita akan lihat ketika kita mau tes soal termalnya kita akan lihat ya nanti kita pindah ke oh ternyata di 80 meter lebih besar ya powernya ya 80 meter kita coba di di 20 meter 20 meter jangan lupa lepas filternya jangan salah ya tidak boleh salah masih 300 lebih dikit makin ke atas makin ke atas powernya menurun ya makin menurun karena kita matchingnya di lowband karena lowband itu yang paling rame soalnya jadi sebenarnya sekarang sih di 10 meter juga lagi open lagi terbuka kita coba di 15 15 meter atau di 21 masih bisa keluar 250-300 masih oke juga ya berarti boster ini masih bagus semuanya masih oke dan ben sekarang kita coba di 10 meter supaya kita yakin semua ben bekerja dengan baik walaupun hari ini kita akan cobanya heat protection protect terhadap temperatur tapi kita coba dulu di 10 meter nggak ada masalah ya jadi semuanya sudah bisa keluar kita akan coba terhadap thermal terhadap panas heat protection ya jadi kita akan spotting-spotting kali ya kalau kita berkomunikasi kan lama dia tuh jadi supaya cepat kita akan spotting aja dipakai dummy load ini dummy load eh wah masih terlalu besar nih powernya nih kita kecilin saja dari 455 persen kita turunkan menjadi 2 persen deh nggak usah gede-gede ya memang ini keistimewaannya adalah dengan input kecil input kecil 2 persen kita karena kita mau coba hit protection nya jadi kita turunkan 2 persen kita turunkan 2 persen masih masih kebesaran menurut saya kita turunkan aja kita turunkan nggak usah besar-besar yang penting kita mau ukur temperaturnya panasnya tegangannya deh kita turunin kalau tadi 18 diturunin sampai 13 koma sekian deh supaya powernya lebih kecil ternyata turun sedikit ya masih berkisar antara seratusan power rasanya cukup lah segini karena kita akan mencoba hit protection jadi harus panas harus harus panas atau kita turunkan lagi masuk kebesaran satu persen saja kebayang ya teman-temannya hanya dengan input satu persen satu Watt saja satu Watt kurang sudah bisa keluar sekitar 100 jadi ini memang keistimewaannya jadi cukup dengan power kecil kebayang tuh ya kalau kita bikin homebrew kecil saja juga sudah oke kita mulai nih kita mulai spotting-spotting kita pantengin gitu ya kita lihat powernya apakah menurun atau tidak dan kita tunggu sampai panas sampai panas nanti dia akan protek itu menurut keterangan berkisar antara 60 sampai 70 derajat gitu kalau 100 derajat memang mendidihkan air kan jadi 60 sampai 70 derajat dia akan dengan protek nah jadi kita saya spotnya ini pakai key Morse jadi metodenya modnya adalah bug sehingga dit dan dadanya bisa ditahan panjang bisa spotting ini saya main-mainkan kita main-mainkan sajalah pokoknya kalau perlu sampai jebol coba kita lihat gitu ya jadi saya harap ini menyenangkan buat kita uji coba sama-sama kita melihat jadi saya sambil main-mainkan nih biar panas gitu ya biar boosternya panas apakah dia kuat atau enggak gitu atau powernya turun coba saya pegang dulu wah masih adem masih adem belum belum panas 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 sangat juga belum nih waduh kayaknya lama nih tapi coba kita ikuti aja ya kita ikuti kita coba biar tahu sampai berapa lama dia proteknya mencapai 70 derajat celcius tuh saya pantengin tuh saya pantengin ya biar panas kalau nggak matching pasti udah jebol nih tapi memang menurut saya ini booster kuat kalau menurut saya yang penting cara pemakaiannya harus paham begitu kita supporting supporting deh kita mainin kita main-mainin ya cuman yang kesian ini kita naikin lagi nih powernya ini naikin tadi satu persen tambahin sedikitnya dua persen biar powernya naik biar panasnya lebih cepet begitu ya tuh saya pantengin yang kesian dan milot ini dan milotnya udah panas posternya mah belum panas dan milotnya udah panas nih eh ntar saya pause dulu saya pindahin ke antena luar ya pindahin ke antena luar kita cari frekuensi yang kosong begitu supaya bisa kita ngetes panasnya gitu kita masih spotting-spotting kita pencet-pencet ptt kita diemin kita main-mainkan tuh saya main-mainkan kita abis ini saya akan pause kita akan pindahkan kantainan luar ya kita pengen tahu kita ikutin aja sampai berapa lama sampai berapa kuat ini booster terhadap panas sampai dia protect gitu ya tuh saya pantengin ini sekarang kita sudah sudah naikkan power inputnya dua persen dua watt kecil ya cuma dua watt saja sudah hampir 200 keluarnya jadi bener-bener powerful menurut saya teman-teman lihat tuh saya pencet terus-terusan saya pencet biar jebol gitu ya biar panas juga pengen tahu nih jadi coba deh kita ikutin ya ini ini adalah temen nih seorang teman bos ternya ini tuh keren juga ya saklar depannya diganti skrupnya dikan diganti dengan kunci L jadi bukan lagi gulai kepala kakab nih ini adalah spaghetti begitu ini saya masih manteng tuh saya pencet terus tuh saya pencet terus biar lama biar lama pencet lagi coba deh kita ikutin seberapa kuat sih dia apakah dia bener-bener kuat coba pegang dulu baru anget-anget nih baru anget-anget saja udah berapa lama nih kita pencet kita mainkan kita spotting-spotting pantengin biar manteng gitu ya kalau dia enggak tahan pasti di jebol ya ini ldmos nya memang kuat baik menurut saya kita terus kita pantengin tuh kalau lampunya merah ya teman-teman komprom kan kalau lampunya merah berarti saya sedang spotting tuh pakai kimors pedal tuh kita lihat sedang on manteng-manteng lagi terus-terusan aja pengen tahu deh seberapa kuat apakah jebol pegang coba mulai anget nih saya pegang mulai anget tapi belum panas sepertinya perasaan udah manteng-manteng udah ini juga sudah saya pause berapa kali nih sebab kalau enggak dipos nanti lama nih videonya kepanjangan sudah saya pause saya record lagi sambung lagi masih belum juga protek baru mulai panas tapi domen panas pantengin lagi yaudah kita tunggu aja deh kita main-main kan coba dilihat menurut saya sih boster ini bagus ya inputnya cukup kecil all band juga dan awet gitu pokoknya tergantung pemakaian lah gitu ya yang paling menyenangkan inputnya kecil tidak usah besar-besar tidak usah besar-besar kita masih terus kisah masih spotting-spotting kita biar sengaja biar panas sampai dia protect biar kita semua melihat Oh ternyata begitu proteknya kita mainkan saja kita mainkan tuh jadi lampunya merahnya nyala powernya nyala kita sudah manteng ini kita sudah di frekuensi melalui antena nih cuma saya cari frekuensi yang kosong tentunya ya yang kosong untuk sekedar ngetes sekedar ngetes Oh ternyata lama juga ya pegang lagi coba baru mulai panas nih mulai panas tapi panasnya masih kepegang gitu ya berarti belum mencapai 60 atau 70 derajat kita coba lagi ya supaya kita enggak penasaran ya kita ikutin aja deh coba deh kuat apa enggak sih ini boster begitu ya ini bukan plagiat loh enggak nyontek gitu ya saya desain sendiri lopas filternya finalnya semuanya nilai-nilainya juga tapi kalau teman-teman mau nyontek ya boleh lah gitu ya lebih baik nyontek daripada uji coba uji coba lama jadinya terpegang lagi ya mulain panas nih kayaknya nih mulain panas kita terus coba sampai seberapa kuat dia kita main-mainkan saja kita panteng-pantengin gitu ya kan katanya enggak kuat nah coba deh kita pantengin gitu ya menurut saya sih dia aman-aman aja nih tuh manteng-pantengin terus sampai mulain bos nih pantenung kita tunggu deh seberapa dia bisa proteknya sampai seberapa panas dan jadi kita yakin hit protection nya itu bekerja ya supaya ketika panas dia protect jadi jadi tidak merusak final tidak merusak eldemosnya gitu ya kita pantengin pantengin tadi saya pause sebab khawatir kelamaan khawatir kelamaan nanti jadi videonya kepanjangan gitu ya kita pantengin lagi terus kayaknya udah mulain panas nih saya pause dulu deh tapi saya tetap spotting-spotting videonya saya pause ya supaya nggak terlalu panjang ya kita pause Hai pantengin lagi spotting lagi spottingnya mesti rada kelak udah lama banget perasaannya tuh spotting terus spotting Hai mulain panas udah agak panas nih Hai tapi belum protect Hai jadi bodinya juga merangkap sebagai pendingin jangan kaget kalau bodinya agak panas ya Hai ini kita potting lagi kita spotting kita mainkan kalau teman-teman mau ditambahin kipas juga bawa boleh atau mau ditambahin protek-protek yang lain semua sudah kita buatkan kan videonya ya cuma yang ini nih hit protection belum kita coba jadi saat inilah kita akan coba dan yang kita coba ini boster teman seorang teman jadi kita cek sekarang kita coba Hai spotting terus pantengin pantengin biar lama Hai kayaknya belum belum juga nih padahal udah cukup panas Hai pantengin terus biar lama kita pantengin pegang lagi lumayan nih udah lumayan panas tapi belum protect ya masih belum apa perlu saya pos lagi nih Hai pokoknya teruslah penasaran kalau sudah panas begini ya Apakah bosannya jebol gitu ya Coba kita lihat deh sama-sama supaya tidak ada dusta diantara kita begitu bukan kenapa harus berdustakan kenapa harus berdusta ya apa adanya sajalah gitu Ayo kita supporting lagi pantengin lebih lama lagi kita lebih lama lagi nah sekarang sudah saya pos nah sekarang posisinya protect posisi protect tadi kita lihat uh lumayan panas nih protect protect atau jebol gitu ya tapi ini protect kalau menurut saya tuh semua mati gelap kita on off kan juga mati karena jantungnya jantungnya berhenti ya saya yakin ini protect ini protect jadi semua tegangan masuk tegangan masuk ampere nya nol kalau jebol itu ampere nya langsung nunjuk gitu ya nunjuk ini protek kita tungguin ini kita akan tungguin berapa lama sekarang kita lihat ketika protek tru ya jadi tru karena boster tidak bekerja dia tru sambil tungguin kalau teman-teman pakai kipas cepet nih saya enggak pakai kipas tuh kan masih protek ya kita on off kan masih tutup protek dan sudah mulai agak dingin kalau plat tembaganya lebih cepat itu karena rohnya ya teman-teman belajar ilmu apa sih dulu tuh ilmu fisika ya Nah sekarang udah nyala lagi nih ya sudah nyala lagi kan tuh ya sudah nyala lagi jadi sudah normal kita ceklah apakah normal atau enggak jadi sesudah melewati protek sekarang sudah normal lagi dan ternyata semua berjalan dengan baik berarti hit proteksinya sudah bekerja Nah teman-teman semoga bermanfaat ya video ini video pembelajaran kalau banyak kekurangannya mohon dimaafkan belajar terus buat yang lebih baik ingat ATM amati tiru lalu modifikasi nyontek juga boleh ya buat yang lebih bagus jadi hari ini kita sudah lihat kita sudah buktikan bosternya cukup kuat hit protectionnya juga bekerja Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sampai jumpa terima kasih atas perhatiannya teman-teman terima kasih atas perhatiannya teman-teman